Pemerintah DPR kembali meminta jatah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga 20 miliar rupiah per anggota sebagai dana aspirasi daerah pemilihan. Estimasi total dana aspirasi yang dituntut para legislator itu mencapai 11,2 triliun rupiah. Usulan itu tengah diupayakan masuk dalam APBN 2016. Dan kita simak dulu tayangan paket berita berikut ini. Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadinur Supit menjelaskan dana aspirasi ini berbeda lagi dengan rumah aspirasi yang juga diperuntukkan bagi rakyat di daerah pemilihan anggota DPR. Karena dana rumah aspirasi yang jumlahnya sekitar 1 miliar rupiah dikelola Sekretariat Jenderal DPR. Politikus Golkar ini menyebutkan program aspirasi DAPIL untuk mengakomodir program-program yang diusulkan masyarakat di DAPIL masing-masing. Peruntukannya guna membangun fasilitas umum. Dana aspirasi ini menurut Supit amanat dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di mana setiap anggota DPR disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Menurut Supit, Juni ini masing-masing anggota sudah mulai menjaring aspirasi konstituennya. Kemudian semua usulan akan diverifikasi untuk ditentukan melalui pos mana usulan itu bisa dimasukkan kemudian disepakati. Inilah yang membedakan dana aspirasi yang sedang diusulkan dibanding yang terdahulu. Menurut Supit, program itu memang diusulkan oleh masyarakat dan disahkan atau direkomendasi pejabat setingkat Bupati, Wali Kota. Jadi nanti eksekusinya juga lewat Bupati dan Wali Kota. Ya, dan untuk mendiskusikan masalah tersebut, telah hadir di studio Bapak Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, dan juga Peneliti Indonesia Budget Center, Mas Roy Salam. Terima kasih sudah hadir Pak Agus dan juga Mas Roy. Di berita satu, saya ke Pak Agus dulu. Pak, ini maksudnya dana seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di ini dulu sebelum kita banyak bertanya lebih jauh terkait anggaran tersebut. Baik, dana aspirasi di sini yang disampaikan memang tadi agak bombastis tadi beritanya, bagi-bagi jatah dan lain sebagainya. Tapi angkanya juga bombastis Pak Agus. Oke, padahal tidak seperti itu. Yang disebut dana aspirasi itu adalah yang jelas yang melandasi ada Undang-Undang MD3. Di situ anggota DPR itu dalam melaksanakan sumpah juga ada kata-kata bahwa anggota DPR harus memperjuangkan untuk menerima dan mengeksekusi daripada aspirasi. Ya sekali lagi bahwa selama ini memang juga dilakukan sama anggota Dewan. Ya itu tentunya dengan misalnya di dalam suatu daerah tertentu, Dapil saya misalnya, Dapil, oh disana ini ada jalan dari titik A ke titik B. Padahal ini jalan urat nadi. Tapi kebetulannya nggak ada, jalannya sudah rusak, pemerintah daerahnya juga belum memperbaikinya. Nah, kemudian masyarakat di situ pasti menuntut dong sama anggota Dewan. Dulu Bapak dipilihkan tentunya harus dong supaya jalan ini bisa dieksekusi seperti apa. Itu tentunya sudah caranya sama yaitu dari masyarakat tadi memberikan aspirasi kepada DPR. Tentunya yang diujudkan dengan membuat proposal. Di sana ada timnya, yang kemudian juga pasti ketua timnya dari luras tempat, kecamatan, yang nanti juga harus diketahui oleh dinas yang terkait. Kalau PU ya tentunya dinas PU. Yang kemudian terus nanti disampaikan kepada anggota Dewan untuk selanjutnya juga disampaikan kepada pemerintah. Tapi Pak, dalam Undang-Undang MD3 ini kan lebih mengusulkannya ke program. Kenapa jadinya lebih ke anggaran? Artinya anggaran sebesar 20 miliar rupiah per orang itu sudah ada juga programnya masing-masing apa Pak begitu? Jelas. Sehingga sebenarnya yang paling tepat bukan dana aspirasi. Sebenarnya adalah ekskusi dari program aspirasi. Karena anggota Dewan tidak mungkin membawa uang itu 20 miliar, 15 miliar dibawa, kemudian ada proyek dibiayai dengan uang itu. Tidak boleh seperti itu. Kuasa pengguna anggaran tetap adalah pemerintah. Anggota DPR hanya bisa memberikan usulan program. Apabila usulan program ini nanti setelah dikaji, diteliti, kemudian ada timnya, oke, baru itu anggarannya itu sudah disiapkan dalam APBN, dalam kementerian masing-masing yang terkait. Kemudian baru ini diekskusi. Yang mengekskusi siapa? Tentunya adalah kementerian yang terkait. Misalkan kalau PU ya dinas PU dan lain sebagainya. Kalau dengan penyesuaian sejumlah program di daerah, misalnya di satu provinsi atau di kota begitu, itu kan mereka juga punya program sendiri, punya anggaran sendiri, itu bagaimana? Ya, tentunya kita harus bisa juga membedakan antara program-program yang memang program itu sudah rutinitas, sudah program yang sudah merupakan program pokok dari pemerintah, yang melalui bottom-up maupun top-down. Misalnya kalau melalui bottom-up dari Mos Rengbang Des, Mos Rengbang Cam, kemudian Mos Rengbang Nas, ini semuanya harus tentunya tereksekusi. Tapi kita ketahui sendiri, APBN kita ini, kita sekarang kan cukup mempunyai anggaran untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan daripada fasilitas umum, itu menjadi lebih karena kita, BBM kita tidak disubsidi sekarang. Sehingga kita mempunyai anggaran itu, sehingga pemerintah mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program infrastruktur dan juga program fasilitas umum. Untuk itu, sekali lagi bahwa anggaran itu juga disiapkan program aspirasi, sehingga bukan kok duitnya yang dibawa anggota Dewan, tetapi yang diajukan adalah programnya. Yang mengeksekusi tetap pemerintah. Oke, baik. Mas Roy, sebelum mungkin apakah anggaran ini diterima oleh DPR atau tidak, diterima oleh Anda nggak sih sebenarnya kalau Anda melihat DPR kemudian menganggarkan anggaran cukup besar ini untuk kemudian sebagai, kalau Pak Agus katakan ini adalah semacam dana eksekusi aspirasi sebenarnya ya, tidak hanya dana aspirasi saja. Iya, pertama saya kira kita belum menemukan logika yang pas terkait dengan keberadaan DPR dan juga dengan usulan dana aspirasi ini ya. Memang kalau kita lihat di undang-undang MD3, itu ada hak DPR untuk mengusulkan program pembangunan DAPIL. Nah, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sebetulnya, awalnya RU ini memang sangat diperdebatkan. Kenapa? Karena di situ ada empat potensi persoalan yang kami lihat. Pertama adalah, kami lihat nanti ada benturan kewenangan antara DPR dan eksekutif. Dan juga bisa menyebutkan tempang tindih dalam penganggaran di APBN. Nah, yang lebih penting lagi adalah kami lihat bahwa ada potensi untuk bagaimana melemahkan, DPR melemahkan fungsi pengawasannya sendiri. Kita tahu bahwa dana ini dana politis gitu ya. Dan otomatis fungsi pengawasan itu tentu akan bisa melemah. Kenapa? Karena DPR hadir di situ untuk mengusulkan program DAPIL. Nah, untuk itu kami melihat bahwa sebetulnya dari desain anggaran ini pun juga belum siap ya. Kenapa? Dari pantauan kita. Sehingga saat ini belum jelas sebetulnya bagaimana skema operasional daripada pendanaan ini. Sehingga ucuk-ucuk muncul 20 miliar. Ini aneh. Dari mana dasarnya gitu ya. Apa dasar perhitungannya sehingga muncul 20 miliar. Lalu kemudian bagaimana mekanese pertanggung jawabannya. Kalau ini disampaikan tadi Pak Wakil Ketua, Pak Agus bahwa ini akan dijalankan oleh eksekutif. Harus jelas di mana batasan DPR dalam konteks dana aspirasi ini. Sehingga kemudian eksekutif bisa memilah posisinya. Dan DPR juga bisa memilah posisinya. Di mana fungsi dia dalam menginsulkan program DAPIL dan di mana fungsi dia sebagai dewan yang akan mengawasi kinerja eksekutif. Saya khawatir bahwa dana ini nantinya bisa menjadi panjakan ya. Dalam proses pelaksanaannya. Ini yang kita khawatirkan terjadi seperti itu. Dana ini akan menjadi seperti apa tadi? Maaf. Iya, dana ini bisa menjadi panjakan. Bisa oleh anggota atau juga bisa menjadi pihak eksekutif. Kenapa? Karena kita lihat dari kasus-kasus misalnya di masa lalu. Misalnya terkait dengan dana program dulu istilahnya DPID. Nah, DPID kan juga sebetulnya mirip dengan ini. Di mana DPR mengkapling anggaran sekian 7, sekian triliun lalu dibagi-bagi kepada seluruh anggota. Hasilnya seperti apa? Kita bisa lihat sendiri. Banyak program-program dari pelaksanaan program itu, itu terbengkalai di daerah. Nah, saya juga belum lihat konsepnya seperti apa. Informasi yang saya baca bahwa DPR akan memberikan itu ke daerah. Nah, pertanyaannya adalah seberapa siap daerah akan mengelola dana ini. Sebab praktek sebelumnya banyak dana ini yang terbengkalai dan bahkan berbagai kasus korupsi muncul di daerah. Nah, ini yang harus diperjelas oleh DPR. Sebetulnya skema dana aspirasi ini, kalau kita lihat dari konteks soal filosofi daripada representasi, itu kan sebetulnya bagaimana mendorong usulan-usulan masyarakat itu lewat proses-proses tiga fungsi DPR. Lewat fungsi anggaran kan sebetulnya bisa DPR mengusulkan itu. Kalau misalnya menemukan persoalan-persoalan di dapil, itu kan bisa mengecek kepada kementerian terkait. Bahwa apakah persoalan-persoalan di daerah A yang menjadi dapil saya, itu sudah tidak kemudir dalam perencanaan kementerian terkait atau belum. Jadi bukan mengkapling anggaran. Nah, Pak Agus, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan hal tersebut. Bahwa itu juga kemudian menjadi pertanyaan, kalau memang kemudian ada masalah di daerah khususnya di dapil yang kemudian harus segera ditindaklanjuti oleh DPR sendiri, kenapa kemudian itu tidak, ya saya katakan secara bertahap. Artinya kan tidak semua itu langsung ditangani dengan menganggarkan 11,2 triliun rupiah tersebut, Pak. Atau seperti apa sebenarnya? Justru yang tadi saya harus sampaikan, kalau misalkan namanya benturan program, jelas itu tidak. Ya, programnya sudah jelas bahwa ini program untuk aspirasi. Sehingga pemerintah punya program misalkan mau membuat sejuta rumah. Ini kan programnya sudah jelas, ada di sana. Dan penganggarannya juga sudah disiapkan. Ini untuk aspirasi penganggarannya sudah disiapkan. Artinya beda program untuk yang sudah ada di pemerintah daerah sendiri kemudian dengan program aspirasi tersebut, Pak. Jelas, itu. Masalah rumah, yaudah berarti pemerintah daerah yang handle, tapi kemudian program aspirasi yang lain berarti masalahnya. Justru itu, tadi saya sampaikan. Sehingga nanti seandainya ada dana aspirasi yang untuk membuat rumah, kan disini ada pengecekannya. Finalnya kan semuanya ada di pemerintah, di dinas yang terkait di sana, dinas PU yang terkait, dinas perumahan yang terkait. Oh, ternyata ini sudah ada, berarti aspirasi yang ini tidak mungkin bisa diterima. Tapi kalau misalkan, ini dana untuk infrastruktur tadi saya bilang, ada pembangunan jalan, dari sini kemari ini jalan utama, sehingga tidak dibangun. Nanti kan PU juga, dinas PU akan mengecek. Oh, enggak, ini memang sudah dianggarkan. Tentunya program yang tadi, programnya pasti akan ditolak, program yang lain. Tapi yang jelas, memang ini sebenarnya sama sama yang tahun-tahun sebelumnya. Saya, Alhamdulillah, sudah menjadi tiga kali anggota DPR sekarang ini. Mulai dari Partai Demokrat pertama kalis, di 2004, kemudian 2009, dan 2014 kemarin. Dari dulu juga ada aspirasi seperti ini. Dari dulu juga ada aspirasi seperti ini. Cuma bedanya, pada saat dulu kita mengajukan ke pemerintah, itu tidak ada jaminan bahwa ini bisa dieksekusi. Karena belum tentu anggarannya, ada. Kalau sekarang ini, anggarannya disiapkan dulu. Sehingga apabila programnya, ajuan programnya itu realable, visionable, dan memang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa dieksekusi. Kalau begitu itu sudah ditanggungjawab pemerintah dong, Pak. Artinya DPR tidak perlu ini lagi, kan, mengajukan anggaran. Loh, justru itu, yang disebut mengajukan anggaran itu menyiapkan anggaran bahwa apa yang nanti diajukan DPR, apabila memang program ini realable, visionable, dan memang mempunyai kriteria apa yang ditetapkan pemerintah, sudah ada yang akan dicadangkan untuk anggarannya tersebut. Sebenarnya itu, kalau dulu sudah visionable, sudah betul anggarannya, tapi belum, tidak ada anggarannya. Nah, sekarang ini sudah disiapkan anggarannya. Terus kemudian, yang saya sampaikan tadi, pelemahan fungsi pengawasan. Justru dengan adanya ini, DPR akan secara terus menerus. Bagaimana mengawasi masalah ini? Juga mengawasi yang lain. Karena pengawasan adalah merupakan fungsi daripada DPR. Kita tahan dulu, Pak Agus. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemusat, tetaplah bersama kami di Perantanto.